Akhirnya setelah sekian lama menunggu Kamen Rider Bava Akhirnya mendapatkan form terbarunya di V-cinema Kamen Rider Geese yang akan tayang pada tahun 2024 Toy juga tentunya telah merilis poster pertama dari V-cinema Kamen Rider Geese ini Yang menampilkan keempat Rider utama dengan form terbarunya masing-masing Seperti ada Geese 9, Tycoon Bujinsword, Nago Fantasy, dan juga Kamen Rider Bava Poison Rage Dan ini dia wujud jelas dari Kamen Rider Bava Poison Rage Bagaimana menurut kalian semua dengan desain Kamen Rider Bava Poison Rage yang satu ini? Komen di komentar di bawah Bava Poison Rage memiliki dasaran warna dari warna abu serta warna ungu Sama seperti Tycoon Bujinsword, Bava Poison Rage memiliki desain atau armor yang menyeluruh dari atas kepala sampai ujung kaki Kamen Rider Bava Poison Rage disini memiliki semacam senjata utamanya yaitu berupa cakar raksasa Dan sangat suka sekali dengan penambahan aksen gerigi di bagian jari-jari cakar raksasa ini Yang membuat kesan brutal dari Bava Form terbaru ini sangatlah terasa sekali Dari segi desain menurut AA, Bava Poison Rage ini memang sudah oke Tapi sangat disayangkan menurut AA pribadi Bagian corak atau tato ungu di bagian armor dan visornya terlihat sedikit mengganggu bagi AA Tentunya Bukantoi namanya bila tidak merebuild desain armor dan juga merepaint beberapa armor dari para Kamen Rider terdahulu Untuk menciptakan tentunya form terbaru dari sebuah Kamen Rider Desain Bava Poison Rage ini ternyata memang merupakan desain hasil rebuild atau mungkin comotan dari armor-armor para Kamen Rider era Heise ataupun Rewa Yang paling jelas tentunya senjata cakar raksasa milik Bava Poison Rage disini Senjata ini merupakan hasil repaint dan juga rebuild dari senjata cakar milik Kamen Rider Kronos Sang pilihan Kamen Rider Ace-8 Poison Rage Rise Buckle Akan menjadi Rise Buckle terbaru yang akan digunakan oleh Azuma Michinaga untuk mengakses form terbaru ini Ternyata rumor yang pernah kita bahas benar adanya Terkait sketsa atau bocoran akan bentuk atau desain dari Rise Buckle Bava Foam terbaru ini Terlihat di Rise Buckle Poison Rage ini ada semacam tato-tato dari Jamato Dan tato-tato ini juga bisa dibilang tertempel di bagian armor dan juga visor Foam Bava Poison Rage ini Apakah Foam Bava terbaru ini merupakan form hasil campuran dengan kekuatan Jamato? Sekarang A akan membahas secara singkat teaser dari visi cinema Kamen Rider Geeks Yang berdurasi 15 detik yang telah dirilis oleh Toy Minggu Pagi ini Di scene pertama kita bisa melihat ada si beliau e.k. Daichi Yang sepertinya dia sudah menjadi seorang ilmuwan atau peneliti dalam sebuah instansi Dan di adegan ini Daichi heran atas Jamato yang telah bangkit kembali Sepertinya akan ada musuh terbaru yang muncul dari pihak Jamato yang membuat para MC kita ketar-ketir Apakah Jamato yang dimaksud bukanlah Jamato yang diciptakan oleh Daichi? Karena seperti yang kita tahu Daichi sekarang sudah bisa membuat kroco-kroco Jamato Dalam versi yang tentunya ramah lingkungan Disambung ke adegan selanjutnya ada Sumuri yang berada di markas istirahat di Sire Grand Prix Disusul dengan Azuma yang terlihat di adegan ini Dia seperti terkena serangan jantung dan tentunya sedang kesakitan Apa yang terjadi dengan Azuma di adegan ini? Apakah efek serangan jantung ini merupakan efek dari pemakaian rice buckle terbaru Azuma Yaitu Poison Rage Rice Buckle? Seperti pertanyaannya sebelumnya Apakah Poison Rage Buckle ini merupakan rice buckle yang memiliki kekuatan dari Jamato? Ini masih menjadi misteri dengan apa yang sebenarnya terjadi menimpa tubuh Azuma di adegan ini Di adegan selanjutnya ada Kewa yang sedang beraksi berhadapan dengan para kroco Jamato Disusul dengan Neon yang sedang beraksi di adegan ini Terlihat di adegan ini sudah dipastikan bahwa Jamato akan menjadi musuh utama kembali divisi cinema Kamen Rider Geese ini Dengan bangkitnya kroco-kroco Jamato yang sangatlah tidak ramah ini Tentunya memberikan tanda bahwa sepertinya bisa saja musuh besar dari para MC kita divisi cinema Geese ini Ada kemungkinan besar merupakan seorang Jamato Tentu para Jamato yang ada di adegan ini bukanlah Jamato hasil karya ciptaan si beliau e.k. Daichi Karena Jamato yang dibuat oleh Daichi sangatlah berbeda dari segi sifat dan juga outfitnya Jadi siapa yang membangkitkan Jamato-Jamato kroco yang tidak ramah ini? Tentunya masih menjadi misteri Disambung di adegan selanjutnya ada Ukyo Ace yang sedang melakukan pose Henshin menjadi Kamen Rider Geese Knight Yang mengejutkan di adegan selanjutnya divisi cinema kali ini kita dikejutkan dengan kehadiran nenek Beroba Yang tiba-tiba muncul di adegan ini Sepertinya Beroba akan kembali hadir divisi cinema Kamen Rider Geese ini Tapi yang menjadi pertanyaan bagaimana caranya nenek yang berusia ratusan tahun ini bisa kembali bangkit Setelah tragedi peperangan antara dia melawan Azuma di episode 46 Di susul di adegan selanjutnya kita bisa melihat Azuma Michinaga yang akan menggunakan Poison Rage Rice Buckle Kita bisa melihat sekilas gimmick dari Rice Buckle terbaru ini Poison Rice Buckle ini secara gimmick memang sangat sama dengan Rice Buckle Geese Knight dan juga Bujin Sword Rice Buckle ini akan dibagi dua terlebih dahulu sebelum dipasangkan ke dalam Desire Driver Dan inilah dia wujud dari Kamen Rider Bava Poison Rage yang akan tampil divisi cinema Kamen Rider Geese Dan di akhir teaser ini kita bisa melihat Ukiyo Ace versi Kamisama yang akan menggunakan Rice Buckle terbaru Atau versi yang berbeda dari Boost Mark III Rice Buckle Terlihat Rice Buckle Boost Mark III disini berwarna emas kehitaman Tentunya dengan Rice Buckle terbaru ini Ukiyo Ace atau Kamisama di adegan ini akan mendapatkan form terbaru Yang sepertinya form baru ini akan serupa Sepertinya ya desainnya dengan Geese Knight Tetapi hanya berbeda warnanya saja Sama kasusnya seperti Kamen Rider Cross Geese Tapi itu hanya teori A saja yang jelas kita tunggu akan seperti apa form terbaru Geese yang satu ini divisi cinemanya nanti Dan yang paling menarik ketika nonton teaser ini Kalian bisa mendengar suara dari Niram yang terplay sepanjang teaser ini berjalan Ini berarti Niram aka Kamen Rider Geese akan kembali divisi cinema Kamen Rider Geese Visi cinema Kamen Rider Geese akan ditulis oleh Yuya Takahashi Dan akan disutradarai oleh Koichi Sakamoto Tentunya bila Koichi Sakamoto yang turun tangan akan ada banyak sekali action sequence yang kece-kece Yang akan dihadirkan divisi cinema ini Visi cinema Kamen Rider Geese akan dirilis secara terbatas di bioskop Jepang di awal tahun 2024 Untuk Blu-ray dan DVD-nya akan dirilis pada tanggal 24 Juli 2024 Jadi itulah dia sekilas info dari Aterkait Visi cinema Kamen Rider Geese Bagaimana menurut kalian semua? Apakah kalian exciting menunggu Visi cinema Kamen Rider Geese yang satu ini? Komen di kolom komentar di bawah Biklah mungkin itu saja sekilas info dunia Tokusatsu Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya